Masih bersama Yuga Arif Putra Boyi Lali Kali ini saya kedatangan Mesin cuci 2 lubang Bermerek Shanken Yang pengeringnya bergoyang keras Saat difungsikan, saat dibebani Tapi saat kosong Dia aman-aman saja Ini kondisi kosong Baik, berputar bagus Akan kita coba Kita kasih beban Ini saya kasih APD hujan saya Kita nyalakan Ya benar sekali Bergoyang keras Bergetar terus Kalau hanya di awal Normal ya, bergetar di awal Tapi selanjutnya Tenang Biasanya begitu Tapi ini terus Bergetar Jadi bikin berisik Pengering berisik Ini kalau dibiarkan terus Ini bisa lari ke tetangga sebelah Bagaimana cara mengatasinya Kita lakukan langkah-langkah Langkah yang paling mudah dulu Kita lakukan Yaitu dengan cara Mengganti Kapasitornya dulu Langkah paling mudah ya Atau biasanya mengeringkan Ditata ya Mengeringkan sedikit-sedikit Dan ditata Biasanya tidak terlalu Bergoyang Kita cari kabelnya Terima kasih telah menonton! untuk kapasitor sudah saya gunting ini adalah kabel kapasitor dan ini nanti kita kasih kapasitor semoga saja dengan mengganti kapasitor pengering sudah normal tidak perlu melakukan tindak lanjut kita siapkan kapasitor ini saya ganti dengan 5 mikro yang diganti adalah sebenarnya yang mikronya kecil disini tertulis ada 4 mikro yang kita ganti adalah yang 4 mikro kita ganti 4 mikro atau kita naikkan 1 mikro lagi menjadi 5 mikro inilah kabelnya sudah saya potong kita ganti coba dengan yang 5 mikro kapasitor murah meriah semoga berhasil ya kalau belum berhasil kita lakukan langkah yang selanjutnya oke kita nyalakan kita coba ternyata belum berhasil maaf ya ternyata belum berhasil berarti kita harus membukar untuk tabung pengering kita bongkar dulu kita lepaskan tabung pengering kita lepaskan dulu untuk ini mesin pengeringnya dinamonya dari tabung pengeringnya dari tabungnya iya sudah terlepas dan kita lepaskan juga untuk tabungnya dan tadi untuk baut-baut di atas sudah saya lepas sehingga tinggal menarik saja karena di atas sudah terlepas semua ini dia tabungnya tapi kita fokusnya di silnya ya sil sil tabung ini ya sil tabung ini karet silnya itu yang akan kita ganti ini dia silnya kita lepaskan ya ini dia silnya terlihat masih bagus tidak sobek tidak apa tapi biasanya ini penyakitnya kita cari ganti dulu semoga masih ada stok oke terpaksa saya ganti dengan bekas adanya bekas ya sudah saya pasang saya ganti dengan bekas malah ada yang rampal ini ya sudah kita pasangkan juga untuk tabungnya kita rapikan selamat menikmati selamat menikmati ya sudah saya rapikan di dalamnya sudah saya rapikan dan sekarang akan kita coba dengan penggantian silnya ya sudah seada bebannya disana kita coba nyalakan ya berputar hanya di awal yang bergetar tapi langsung lus mulus ya ini kondisi berputar berputar dengan dengan kencangnya itu dia mesinnya berputar tapi untuk bodi tidak ikut berputar oke lalu sudah berhasil terima kasih atas kunjungannya semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe ya kita buka lagi coba kita tutup bergetarnya hanya di awal ya sudah normal walaupun cuma bekas ketemu lagi di tutorial selanjutnya terima kasih selamat menikmati